sehingga saling melengkapi, tapi salah satu nilai jual dari KPUPM adalah petrolium itu sendiri. Kita akan berijing bagaimana King Fahad University ini menjadi penting dalam mengwujudkan visi Saudi Arabia di 2030 mendatang. Introduksinya adalah KPUPM berada di Eastern Province, Dahran. Jadi kita sebelah kanan, kalau Mekah dan Madinah itu sebelah kiri, jedah sebelah kiri, kita di ujung sebelah kanan. Di samping kita juga ada Aramco, National Oil Company-nya, NOC-nya Saudi, dan ada military base-nya, dan juga ada US Embassy. Kenapa sih penting studi di KPUPM? Di 2022 saja, meranking dunia by KS Petroleum Engineering itu 6. Nah, ini adalah sedikit gambaran KS Global Ranking KPUPM 2023, yang baru keluar kurang lebih, kurang dari satu minggu kemarin. Dilihat sebelah kiri, teman-teman, Petroleum Engineering dari 2019, karena kita sudah ada Petroleum Engineering-nya, tapi berada di departemen lain, jadi tidak ada ranking-nya. Setelah kita pecah jadi satu departemen Petroleum Engineering, itu langsung naik ke 10, 2021 ke-7, 2022 ke-6, dan 2023 sekarang top 5 university. Hanya di bawah UT Austin, Texas, dan Stanford. Nomor empatnya kita, Petroleum Engineering KPUPM. Ada yang lain, kayak Mineral dan Engineering nomor 9, top 10, Mechanical Engineering 57, Chemical Engineering 46, dan yang lainnya. Nah, yang sebelah bawah ini, 160 worldwide. Nah, 6 Petroleum Engineering ini itu 2000 kemarin ya, 2022. Di sebelah kanan saya mau ngelihatin bahwa fakulti member kita disini sangat diverse dari bebagai negara, dan most of them, bahkan yang Arab aja, salah satunya profesor saya, original from Arab, itu graduated-nya from US juga. Sehingga, insya Allah, research-nya itu benar-benar kuat ya. Di sini untuk perbandingan aja, UGM itu sekitar 200-an ya, UI 300-an dan ITB 300-an juga. Mohon maaf kalau salah, tapi mungkin ini adalah angka yang masih fluktuatif. Kita juga punya pre-akses ke beberapa jurnal yang sangat bereputasi, Springer, dan yang lain. Kursenya juga up to date, diperbarui setiap semester, dan kita riset-nya itu berkolaborasi beberapa universitas teman-teman. Ada MIT, Caltech, Stanford. Dan proyeknya itu sangat didukung ya oleh beberapa industri seperti Saudi Aramco, Sabik, dan yang lain-lain. Sehingga fund-nya itu nggak ada masalah disini. Selain ranking reputasi ya oleh dosen dan kampusnya, kita juga punya fasilitas di mana KPPM menyediakan student housing baik male dan female, baik laki-laki dan perempuan. Dan full furnished ya, udah punya kasur, AC, meja belajar, dan lemari. Ya kita tinggal bawa badan aja gitu sama baju-baju. Sebenarnya kita living inside the campus, kalau mau jalan aja ke kampus gitu ya, bisa. Tapi juga disediakan shuttle bus. Di sebelah kanan ada busnya gitu ya. Bisa dilihat, itu ada salah satu contoh bus yang kita naikin. Dan ini adalah free ya. Free dinaikin gitu. Dan kita juga support center, gratis juga. Ada fitness, ada swimming pool, dan lain-lain. Yang terpenting adalah restorannya itu subsidized meal di mana kita akan bayar hanya dengan 4,6 star per makannya. Jadi most likely kita akan spend hanya 15 real dalam satu hari gitu. Nah tentunya kalau ada apa-apa kita punya free health service, medical center. Dan di dalam kampus juga kita punya boule de vart, small mall, dan juga punya big mall-nya juga. Ada yang khusus laki-laki dan ada khusus family gitu. Di sebelah kanan kita lihat bahwa yang foto pertama ini foto orang bermain futsal ya. Di mana memperlihatkan support center-nya. Yang kedua ini ada bus. Nah yang ketiga ini research. Bagaimana advance mesin di KPUPM. Yang sebelah kanannya adalah contoh dari housing-nya. Kita lihat di sini ada orang yang lagi baca buku ya. dan bakalan tandem tidurnya berdua nanti. Kita dilihat juga punya meja belajar gitu. Dan salah satu foto dari kampusnya itu yang tiga di bawah. Bagaimana bangunannya khusus Arab banget ya. Dan color-nya itu pasir. Dan sebelah kanannya itu adalah swimming pool. Ini beberapa contoh figures KPUPM. Yang pertama kita lihat ada orang yang lagi nge-gym gitu. Free. Ini teman-teman Indonesia lagi main bulu tangkis. Ada juga yang lagi health medical. Dan ini foto saya lagi ngerjain sesuatu di SEM. Scanning Electron Microscopy. Salah satu advance mesin di KPUPM. Ini adalah foto sebelah kanan adalah foto di mana orang-orang lagi refreshing untuk lari ya. Dan kita one of large campus. Itu 65 nationalities. Nah yang paling penting pasti saya yakin ini harus di teman-teman sangat apa ya yang ditunggu-tunggu gitu ya. Apa sih benefits gitu ya Kak. Yang dapet, didapet apalagi terutama yang berkeluarga. Nah kita lihat ada dua tipe nih teman-teman. Yang pertama adalah departemen yang di bawah CPG atau College of Petroleum Geosciences. Yaitu Petroleum Engineering, Geologi, Geophysics, dan Environment. Di sebelah kiri adalah master programnya. Di sebelah kanan adalah doktoral. Kalau teman-teman mau langsung aja. Merit, nggak apa-apa. Saya akan jelasin satu persatu. Kita start dari master. Ini saya akan hati-hati karena banyak tricky point-nya. Kita akan start per semester dengan 2.000 per month atau 8 juta. Start per first month itu langsung 2.000. dan upgradable jadi 3.000 per month. Sekitar 12 juta ya. Tergantung dengan konversi. Kalau kita memenuhi syarat-syarat seperti GPA kita di atas 3,5 itu akan nambah 250 SAR di semester berikutnya. Dan kalau kita udah memilih advisor itu akan nambah lagi 250. Kalau kita udah ngelakuin tesis proposal kita nambah lagi 250. Dan kalau kita udah publish paper jurnal maksudnya itu akan 250 sehingga di akhir semester kita dapat 3.000 per month. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah kita punya satu bulan holiday. Dari 12 bulan dalam satu tahun itu kita punya satu bulan untuk liburan yang dibayar. Jadi kita akan dibayar 12 bulan full dengan 11 bulannya mesti stay di sini dan satu bulan boleh balik ke tempat masing-masing. Mungkin clear ya untuk master kita lihat ke doktoral programnya. Menarik juga di doktoral program kita start semesternya itu 6.000 per month atau 24 juta kisarannya. Almost lebih dari double ya. Hampir triple dari master. Dan upgradable-nya juga dari sampai 7.000 sampai 8.000 dimana kalau kita GPA-nya 3.500 itu nambahnya 500 di next semester. Kalau kita udah nyelesaikan comprehensive exam kita akan nambah 500 lagi. Kalau kita udah dissertation proposal atau ngajuin proposal itu nambah 500 lagi. Dan kalau kita publish paper per papernya itu 250 sampai mentok 8.000 maksimal. baik di Q1 atau Q2. Sama holiday-nya itu 1 bulan untuk College of Petroleum Geosciences. Mudah-mudahan dimengerti ya teman-teman ini. Kalau enggak nanti ditanyakan lagi. Nah kita akan melihat gimana non-Cledge of Petroleum Geosciences benefit-nya. Di sebelah kiri adalah money stipend-nya itu kita akan dapat 890 yang pasti per bulan. Dan upgradable jadi 2.500 kalau MS dan PhD 5.000 dengan cara kita teaching assistant. Teaching assistant ini by the way bakal dapat all international students. Kita akan ngelakuin grading. Ada beberapa yang teaching bantuin undergraduate teaching. dan kita perlu memaintain good GPA. Good GPA ini mostly 3,5 tapi kalau 3 ke atas juga enggak apa-apa. Nah yang harus diperhatikan ini kita lihat di sebelah kiri. Yang pertama itu adalah stipend-nya itu 890 per month. Jadi monthly stipend-nya itu 890. Nah sisanya itu sisanya yang April 2500 untuk master 5000 untuk PhD itu akan dirapel at the end of semester. Misalnya kita ngambil program master kita jadi teaching assistant kita akan dapat 890 per bulan dan sisanya 1610 dikali 5 bulan itu akan dirapel at the end of semester. Jadi setelah semester selesai baru dirapel. Begitupun yang PhD sekitar 4100-an itu akan dikali 5 at the end of semester. Ini salah satu mungkin need to be considered tapi ini adalah salah satu fitur untuk nabung juga ya kalau teman-teman kita di sini bilang ya kalau nggak dipaksa nabung mungkin nggak akan nabung juga. Nah namun yang harus diperhatikan lagi adalah teman-teman yang non-CPG atau non-college of patron Petroleum and Geosciences itu punya 3 months holiday dimana mereka wajib di kampus itu ya tentang course aja gitu. Setelah semester selesai mereka boleh balik di summer break dimana itu 3 bulanan ya dan akan dibayar 1 bulan jadi total dibayar dalam setahun itu adalah 10 dan 2 bulannya nggak dibayar. Jadi 1 bulan holiday-nya itu dibayar dan 2 bulannya nggak dibayar. 890. Nah ini stipend dan benefits yang terbaru di sini yang insya Allah udah applicable kemarin udah 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 2 semester udah udah seperti ini. saya ulangi lagi teman-teman mungkin ini harus bener-bener dicatat ya 890 per bulan dan ada tambahan lagi itu bakalan dirapel at the end of semester. Other benefits ini untuk semuanya ya baik non-CPG kita punya annual ticket vacation during summer break jadi kita setiap tahun dikasih tiket pulang dan kita punya kesempatan untuk perkom haji dan umroh kalau umroh bisa setiap saat ya kalau haji kita bisa daftar namun catatannya adalah haji hanya bisa dilaksanakan 5 tahun sekali gitu ya jadi kita kalau daftar sekali itu gak bisa daftar tahun depan gak bisa daftar lagi atau gak diprioritiskan untuk dapat selain dari stipend kalau kita datang di sini kita punya preferential selawan 1800an kalau gak salah ya bisa dikoreksi teman-teman mungkin alumni juga dan ada tesis binding juga 5.700 kita di provide buku dan Alhamdulillah women cannot fly without mahraf dan mahrumnya ini udah udah ini ya kita udah punya beberapa mahasiswi dan insya Allah nanti kita akan tampilkan beberapa jumlahnya dan sekarang udah cepet ya admissionnya teman-teman 1-2 bulan aja kalau mungkin teman-teman gak tau background past admissionnya ini 2-3 tahun yang lalu kalau kita daftar tahun ini itu wawal-wawalam kapan kita dipanggilnya ke Saudi ada yang setahun kemudian ada yang 6 bulan ada yang 2 tahun tapi sekarang insya Allah 1-2 bulan aja dan saya sudah bilang Indonesia get priority to be accepted ya itulah ya mungkin itu kita lumayan takes time tapi dengan benefits yang melimpah juga kita perlu ya memenuhi ekspektasi lah yang pertama itu students kita harus ambil 9 kredit atau 9 SKS namun 9 SKS ini cukup menyiksa ya menyiksa waktu dalam artian dan sangat menguras tenaga juga jadi 9 SKS ini sudah cukup kita boleh ambil 12 SKS tapi mungkin itu gak disarankan dan maksimum untuk master student itu 5 semester dan PhD student itu 8 semester bisa di extend bisa di extend tapi ini sangat bergantung sama case-nya dan kalau misalnya ada kursus yang belum diambil teman-teman harus ambil dulu pre-requisite ini berhubungan dengan different major biasanya kalau misalnya saya ambil petroleum dan S2-nya geologi mungkin ada beberapa kursus geologi yang belum saya ambil dan minimum GPA-nya itu 3 ya kalau di bawah 3 biasanya akan ada ya akan ada warning sedikit dipanggil dan segala macam dan insya Allah most of the students Indonesia above 3 dan gak boleh work of campus ya teman-teman walaupun disini Masya Allah kalau kita ngobrol sama Mbak Uwapak kalau mau kerja di kampus itu menggiurkan sekali ya tapi kerjanya itu sebagai TA dan RE di dalam kampus itu sendiri teaching assistant atau research assistant yang udah kompensasi di benefits tadi inilah foto-foto saya dan beberapa Bapak-Bapak alumni ini foto research saya dan sebelah kanannya ada foto sama Dubos ya dan ikatan terima kasih